Honda ADV Pembelian tahun 2018 Di bulan Desember Dan sekarang 2021 Desember Buat teman-teman yang ngerain Selamat Hari Raya Natal Dan Selamat Tahun Baru 2022 Gimana? Masih pakai rokok konvensional? Non-fense Oke, ini adalah Honda ADV Tahun 2018 Pembelian tahun 2018 Desember So, udah 2 tahun motor ini gue pakai Dan perubahan apa aja Dan keluhan apa aja Yang gue rasain di motor ini Dan apa yang gue senang dari motor ini Kita bahas di video ini Oke, yang pertama Selayaknya gue ya Gue tuh barang apa aja yang gue punya Itu gue kasih aksesoris So, motor gue gue kasih aksesoris Yang pertama gue kasih mata kucing Biar keliatan kayak Motor luar negeri ya By the way ADV di luar negeri tuh Dia udah dapet mata kucing Walaupun Peringannya Masih single Single disc Kalau ini udah double disc depan belakang Kalau di pasar luar Dia cuma satu disc Cuma depan doang Kalau ini dapet depan belakang Oke, yang pertama ada mata kucing Yang kedua Ya pokoknya ada lah Di gadget aksesoris of the month Jadi gue pasangin Buat Apa namanya Buat naruh handphone di stang Handle bar mount Dan video itu Banyak banget yang nonton Dan di jalan Jadi banyak yang pakai Jadi gue bikin video ini Abis itu banyak yang pakai Gitu loh Jadi kayak Secara gak langsung gue Inspirasi temen-temen Buat beli gitu Ada handle bar mount Dan gue kasih Ini-ini adalah Break lock Yang dari ADV bawaannya Belum dapet gitu Kalah sama beat Oke Terus Gue Chat Gue chat pelak Pelak ini gue chat Sama temen gue Yang namanya Ari Gue ngechatnya Gak pake Kompresor Kita cuma pake chat semprot Biasa ya Yang kaleng ya Yang sempet dukung Video kita ya Jadi si Brand ini Sempet dukung Dukung channel kita Cuma sekarang Udah gak lagi gitu ya Pelek dan shockbreaker Shockbreaker udah gue chat juga Dan Beberapa stiker-stiker lah Yang gue pasang-pasang Stiker-stiker gak jelas Nah Perubahan umur ya Gue ngasih gak liat sih Sebenernya Biasanya kan Udah 2 tahun Motor udah berkurang Warnanya ya Warnanya udah pada luntur Atau Namanya motor kan Sering kejemur Chatnya udah pada kusam Dan gue belum liat Kusam di motor ini Sebagai informasi Motor ini Belum pernah dipoles Dan begini Dia masih bagus Chatnya gitu Karena perawatan sih Bukan Bukan chat yang bagus ya Untuk chat Motor jemaah sekarang Tuh gak ada yang bagus Menurut gue Jadi ini karena perawatan Gue gak pernah Jarang banget Kena matahari gitu ya Walaupun Kalau di jalan Kena matahari Cuman kalau parkir Gue usahin Di bawah genteng Pokoknya gue usahin Dia gak kena langsung Matahari Dan gak kena langsung Air hujan Dan kalau kena air hujan pun Gue langsung Gue siram-siramin Langsung gue lap-lapin Jadi ya begini hasilnya Untuk dikatakan motor capek Ini bukan motor capek-capek banget ya Walaupun Satu tahun pertama Kerjaan gue tuh Random Kerjaan gue tuh Mobile Jadi gue gak tinggal Gak jalan ke kantor Terus berhenti kantor Tapi gue mobile Gue muter kerja gue Jadi untuk satu tahun pertama Motor ini capek Setelah itu Terhitung lebaran tahun kemarin Gue stop kerja disitu Dan gue start usaha Dan usaha gue itu gak jauh dari rumah gue Dan setelah itu Motor ini sempat Cuma jalan dari rumah ke toko Rumah ke toko Yang notabenenya gak terlalu jauh Cuma 5 menit perjalanan Mungkin udah sampai 5-10 menit udah sampai Setelah itu sekarang motor ini Dipinjem ade gue Buat kerja di Cikarang ya Jadi sekarang Motor ini Bekasi Cikarang Bekasi Cikarang Itu yang lumayan jauh juga ya Untuk masalah mesin Setelah Setelah 2 tahun ini Gue gak ngalamin Kendala Yang macem-macem ya Paling cuman penyakitnya aja gitu kan Penyakitnya Tau lah kan Penyakitnya Onda Devi apaan Kayak gitu Untuk mesin Mesin masih normal Suara masih oke Bentar kita dengerin suaranya ya Cuma gue sempat Satu kendala Waktu itu Hakinya habis Hakinya habis Bukan dikarenakan Motornya cacat Atau gimana ya Jadi Motor ini sempat Dipakai nyokap gue gitu Kan nyokap gue emang Bisa gitu Motor ini Walaupun dia Walaupun gede dan tinggi gitu Jujur aja Gue kalo pake celana yang Ketat Gak ketat Maksudnya yang tight body Gini Naik motor ini Gue jinjit gitu Kalo gue pake celana pendek Mungkin masih agak Agak Jejek Kalo gue pake celana ini Gue jinjit gitu Dan nyokap gue nyampe gitu Wah walaupun jinjitnya tuh Bener-bener Ampe ujung begini ya Jinjitnya cuman Masih bisa gitu kan Jadi setelah motor nyokap gue Setelah motor pake nyokap gue Sampai rumah Distandarin satu Terus ditinggal Kan motor ini kalo Distandarin mati ya Dikira emak gue udah mati Dikira Dikira nyokap gue tuh udah mati Ditinggal setelah Seharian Besoknya gue baru sadar Gede nyala gitu Wah kenapa nih gitu Terus gue Liat kondisi motornya Koncinya itu pas di Contact on Ternyata motor gue Akhirnya abis Seharian gak dimatiin Sehari apa dua hari gitu Gede matiin sama nyokap gue Jadi abis itu gue cabut Akhirnya gue bawa ke tukang Cos aki Dan udah bisa lagi gitu Oke Untuk Masalah Masalah fisik penuaan Mungkin keliatan Di leheran kenalpot Yang udah mulai Mulai-mulai agak Menguning ya Leheran kenalpot Dan Shield Apa Si wind shieldnya itu Wind shieldnya itu Lama-lama Makin kuning gitu Warnanya Gak tau gue Kenapa Dia gak Gak sebening Pas awal dateng Jadi Udah menguning Dan gak Ada lecet-lecetnya gitu Lecet gue gak tau Lecet kenapa Kayaknya emang Mungkin karena di depan Dan dia nabrakin Ini ya debu ya Jadi Lumayan lecet-lecet Disitu Dan lecet-lecet Di daerah Sini ya Buat penggonceng Ini mungkin Kena-kena dengkul Disini Kena-kena dengkul Dan disini Mungkin nabrak-nabrak Apa Cuman yang ada yang Mayor-mayor banget Yang paling keliatan Itu ada di sebelah Sana itu Kayaknya gue waktu itu Nerempet Plat nomor Bison Plat nomor motor gue sendiri Di rumah Pas gue markir ke dalam rumah Dan dia Nerempet Sama di kenal potnya Gue juga Bingung sih Kenapa bisa lecet Karena Gue gak pernah ngerasa Gue nabrak Di bagian sini Gue gak pernah ngerasa Gue nabrak Di bagian kenal pot Gue gak tau Kenapa bisa Bisa lecet Nah mungkin Yang ngelecetin Bukan gue Gue gak ngerti lagi Gue gak ngerti juga Nah Sebelum kita ngomongin Kekurangan Apa yang gue benci Dari motor ini Bukan gue benci sih Sebenernya lebih ke Apa yang gak gue suka Dari motor ini Kita ngomongin dulu Kelebihannya Oke Kelebihannya Yang gue suka apa Yang gue suka adalah Postur Mengendara motor ini Itu Gue banget gitu Dengan postur gue Yang begini Dan Gue itu bukan orang yang Nunduk gitu Tapi Gue orang yang tegak Jadi kalo misalkan Gue naik motor yang Motornya tegak Itu gue rasanya enak banget Pas banget sama Badan gue yang Tegap gitu Gue gak nunduk ya Gue tegap gitu Gue suka sama postur Mengendara motor ini Dan gitu tinggi Motor ini tinggi Jadi gue Sepet beberapa kali ya Mungkin karena Gue buru-buru Atau gimana Gue beberapa kali Dan jangan dicontoh Gue beberapa kali Naik ke trotoar Beberapa kali gue naik ke trotoar Jadi naik trotoar Itu bukan dari yang Tau kan Trotoar itu Suka ada yang Turun gitu Enggak Gue naik langsung Yang tingginya gitu Langsung jedek Dan gak nyangkut Berapa kali gue juga Muterin taman Maksudnya gue naik ke taman Di daerah mana itu ya Pokoknya gue naikin taman Lewat buat puter balik gitu Itu bisa Walaupun jangan pernah ditiru Jangan pernah ditiru Dan Saat berkendaranya Keasikan saat berkendara Ini motor kan berat Dan Tinggi ya Jadi Jadi di jalan itu Lo mau ngebut juga enak Ditambah dengan Bannya Ini ban Menurut gue Yang bener-bener Multi purpose Yang kayak gini Ini sebenernya Bannya agak ngotak-ngotak gitu ya Jadi ada ulirnya gitu Jadi buat aspal basah Juga masih bagus gitu Gue tau ngomongin ban standarnya Dan dua tahun ini Belum pernah gue ganti Dan Bocor dua kali Baru dua kali Bocor di belakang Jadi di aspal Di jalan pasir Di jalan pasir tuh enak Karena ya Lo tau sendiri Ban kotak-kotak gitu Dan karena dia Memakai kompon Yang cukup lunak Gue dia memakai kompon lunak Bukan hard kompon Yang biasa buat motor trail gitu Dia pake kompon lunak Jadi di aspal pun enak Walaupun mungkin Gak seenak ban Race atau apa ya Tapi buat pemakaian sehari-hari Ini udah enak banget Lebih dari cukup Ditambah dia tebel juga kan Ditambah Sockbreaker yang tinggi ini Gue gak pernah Sama sekali yang namanya Jeduk di jalan Lo tau kan Maksudnya jeduk gue itu apa Jadi kalo misalkan Lo kena lobang Apa kena Polisi tidur Yang lo gak ngerem Dia pasti gak sejedak Kayak gitu Dan gue gak pernah Sama sekali kena jedak Disini Gak pernah Karena apa? Tinggi Socknya tinggi Dan ini sok bawaan ya Ini mungkin Mas lo kira Apa ini Ini sok ori yang gue cek Gitu Jadi sok orinya aja Udah enak banget Dan kelebihan yang lain adalah Lo liat Ini boxnya gede banget Ya Gue bisa bawa porch Yang isinya charger Disini Gue bisa bawa lampu Gue bisa bawa tripod Yang ukurannya segede ini Ini ada stick PS juga Disini Gue punya sandal Disini Ini gede banget Dan biasanya Gue perjalanan ke toko Itu naro tas Itu di dalam sini Gede banget Dan helm half face Juga muat disini What the hell Untuk awal pembelian Motor ini banyak yang Ngeliatin Banyak yang ngelirik Karena mungkin Bentuknya baru ya Bentuknya baru Dan sekarang Udah banyak yang pake Sampai ke gojek-gojek yang pake Jadi motor ini Udah gak terlalu eksklusif Kayak dulu lagi Gitu Oke Abis itu Kita ngomongin Kekurangan Kekurangan motor ini Yang pertama Adalah Apa ya Material yang dipakai Seperti yang gue bilang Di video gue yang Waktu itu Gue bilang Kalau materialnya kurang bagus Kenapa kurang bagus Karena Di bagian yang kulit jeruknya Ini gampang banget Barret Ada yang ngomong Kalau gak mau barret Ya di plastikin aja Maksudnya itu Ada material yang Gak terlalu gampang Barret gitu Kalau ini Lu kena tas dikit Udah langsung barret Langsung keliatan Gitu Bukan masalah dipake Gak dipakenya Gitu Dan Yang paling Yang kedua Itu berat Yes Berat Gue hampir Pas pertama kali gue pake motor ini Gue hampir jatuh Berapa kali gue hampir jatuh Dan yang ketiga Yaitu Geredek Ini motor Tiap service Itu bersihin CVT Dan Hilang Abis bersihin CVT Itu hilang Cuman abis itu Geredek lagi Ini Baru Mungkin seminggu yang lalu Gue service Sekarang udah geredek lagi Gak ngerti Nah mungkin karena Makin dipakenya jauh Atau Kemarin pas dicuci Kena air Gue gak ngerti Pas gue pake dari rumah Kesini nih Itu udah geredek banget Dan Ya gak enak banget gitu But overall I love this Motorcycle Overall Balik lagi Gue suka sama motor ini Kenapa? Karena Gue lebih ngerasa nyaman gitu Dan segala kekurangannya itu Ketutup sama kelebihannya Kayak gitu Jadi bukan deal breaker banget sih Sebenernya Dan Masalah CVT geredek Itu udah ada cara Buat Mengatasinya ya Pertama Ya di service Ke bengkel Sekalian service CVT Itu dibersihin Aman Yang kedua Ya lu mainin aja Bagian Si CVT nya gitu Lu bisa ganti Paketan Yang ada di Banyak dijual di marketplace Itu Paketan Kanan Eh bukan paket Paketan CVT Anti geredek Honda ADV Itu keluar Dan mungkin itu bisa Nyelesaikan Dan Selama 2 tahun ini Sih gue masih belum Terlalu masalah Sih gue sama geredeknya ini Karena tiap Emang tiap bulan gue service Dan tiap service gue bersensivity sekalian Gitu Dan Not a big Bukan Masalah Bukan masalah yang berarti Gitu Walaupun pas gue beli ini Gue tuh mikir Gue tuh mikir Ini geredek gak ya Terus ada satu artikel Yang nayangin Katanya Kepala Kepala AHM bilang Kalau motor ini tuh Ada upgrade Daripada Daripada Si PCX Jadi upgrade Anti geredek Dan gue percaya itu Walaupun Gue kecewa karena Omongan itu Cuman Balik lagi Gue suka sama motor ini Dan ini adalah motor pertama Yang gue beli pake uang gue sendiri Jadi ya gue bangga Dan gue seneng punya motor ini Terima kasih buat temen-temen Yang gue nonton And we will see you in the next time Raja Kok Caps Elah Elah